Oke, kembali bersama saya, Mahmudi Peresjah Di channel youtube otomotif.net Kemarin kita udah update Unit-unit yang bakal dililang per hari ini Tapi kemarin kan belum kita lihat harganya, bro Hari ini, nih, list udah sama saya Udah, Udah, Udah Udah, Udah Udah, 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 Udah Udah, 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 Udah Udah, 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 Udah Kita lihat gardan Oh, gardannya udah banyak yang di kanibal kayaknya, bro Ini X lakah, 34 juta Tahun 2020 Nomor lot 1 Lot 2 nya dimana ini Lot 2 Mitsubishi Oh yang sana tadi bro Nah disebelahnya lagi Ini ada L300 Nomor lot 9 Tahun 2007 Dengan harga 85 juta Masih tinggi bro Ini tahun 2009 Eh tahun 2007 Tahun 2007 Dengan harga 85 juta Nih kalau masih tinggi tak next bro Tapi tak liatin aja ya Bannya belakang Cangkol dan dia sudah dilapis Plat bunga tapi lapisannya kurang Rapi ya Nih interiornya seperti ini Dan ini handle nya Bukan handle dia nih bro Udah gantian kayaknya Terus sebelahnya ada Grand Mag Pack up Tapi belum keluar harganya Sebelahnya lagi Ada New Cherry juga Ini kayaknya unitnya tahun 2019 Tapi juga belum keluar harganya Kemudian Grand Mag disini Nomor lot 6 Tahun 2015 Dengan harga 55 juta rupiah Tapi ini kayaknya bekas diripan Boleh kita lihat nih bekas Dampak dompol Ya Terus Bannya depan juga Kompas bro Sancur Oh lampu depannya kayak gini Kondisinya bro 55 juta Ya Next Kemudian Coba kita ke arah sini Disini ada Suzuki XL7 Nomor lot 11 Tahun 2005 Dengan harga cuma 28 juta rupiah Nah ini bro Ini XL7 Tahun 2005 Manual transmisi Apa iya 28 juta rupiah Tak lihat bener-bener bro Salah sebut pula aku kok Iya betul bro Tahun 2005 manual transmisi warna putih 28 juta rupiah nih 28 juta rupiah Untuk pajak Tidak tertulis disini Untuk kelengkapannya Lengkap bro Tapi gak tau ya Kondisi mesin ya Untuk kelengkapannya Pelek-peleknya juga lengkap Masih sangat lengkap banget Ini interiornya Ada semuanya Meskipun bersera-sera Ada bro 28 juta Nih Yang minat Ini di otobit Pekan baru Unitnya ya Loh bro Harga motor bro 28 juta Dapat mobil Nih Yang panjang ya Escudo yang panjang XL7 Nih XL7 Dan yang Disini Wah ini sayang banget bro Ini expander Yang hancur Ini tabrakan di jalan tol kemarin nih Tapi gak tau ya Kenapa Terkadang ini Orang ini banyak juga Yang menyukai mobil XL lantas kayak gini bro Banyak juga Kadang yang menyukai Kemudian di sebelahnya Ada Grand Mag Nih Grand Mag Sebentar yuk Oke next Ini kalau keluar harga bro Biasanya mobil yang rotok Yang rotok remak-remak Yang rotok anjur-hanjur Kayak gini Ini malah cepat lakunya Ini Grand Mag Tapi ini gak banyak Gak terlalu parah banget ya Hancurnya Dan kemudian Di sebelah sini Ini mobil unit stok Ini unit stok ini Bisa dilelang Bisa juga Enggak Tapi yang jelas Hari ini Yang unit stok ini Gak dilelang Yang dilelang Yang sudah pada keluar Harganya Ya Ini gak dilelang Tapi unitnya bagus Karimun mendominasi Di sini Banyak Kita ke unit sana Nanti aja Kita lihat Yang unit di Bagian sebelah sini dulu Ini ada Innova Tahun 2006 Harganya Cuman di angka 68 juta Kalau gak salah Warna hitam Nomor 13 Innova Tahun 2006 Dengan harga Ya 68 juta rupiah Kalau minat Peleknya juga Bagus Ini pakai sayap Beru-beru Bisa terbang Peleknya Masih Kategorinya Pelek racing Yang bagus ya Dan catnya Juga Rata ya Kalau dari body Boleh kita lihat Kategorinya Masih bagus Cuman Brand Brand di sini Gak ada Coba tak buka Bro Oke Next Mas bro Ini ada Innova Tadi udah kita lihat Ya Ini tahun 2006 Dengan harga 68 juta Mesin udah Kita lihat Tadi Kondisinya Boleh kita lihat Interiornya bro Ini 68 juta Kalau Kondisi catnya Bagus sih Mas Ian Belum Ini Interiornya Masih Boleh dikatakan Lumayan lah ya Tapi dia Single blower AC nya Gak double blower 68 Kalau di upgrade Ke tahun 2014 Juga bagus Peleknya dia Udah racing Seperti ini Berarti ini yang Tipe E bro Tipe E ya Terus next Kita ke Unit di sebelahnya Ini strada Triton Ini tahun 2012 2012 Untuk Peleknya dia Garang banget Semuanya Tahun 2012 Semuanya full Warna hitam Tipenya Ini tipe GLS Kemarin ada Saya buatkan Video Detail Untuk ini Ini untuk Peleknya Udah garang banget Nih bro Ban belakangnya Juga Udah garang banget Untuk tongkrongan Eksekutif muda Boleh lah ini Tapi pajak Lumayan nih bro Pajaknya Dia sudah pakai Badliner Ini harganya Di angka 112 juta rupiah Ya tahun Duh Bunyi-bunyi dia bro Ini gak apa-apa lah Ini interiornya Saya lihatkan ya Ini interiornya Tapi kemarin Tidak saya buat Untuk Ini Alarmnya bunyi Kemarin saya buat Detail Untuk Mobil yang ini Oke Next Kita ke Sebelahnya Ini Isuzu Panther Ini Isuzu Panther Nomor lot 8 Tahunnya Tahun 2002 Dengan harga 55 juta rupiah Ini Isuzu Panther 55 juta rupiah Tahun 2002 Dan ini Isuzu ini Sekarang kan udah disuti Mati bro Dan ini AC nya sudah Double blower dia Untuk Isuzu yang ini ya Tahun 2002 Dia sudah Power window Nih Boleh dilihat ya Ini power window Abunnya apa Ini bangku-bangkunya Kok bangku bus yang belakang Dan dia sudah Oh itu Double blower AC nya Tapi ya Kayak ginilah Tapi kalau ini di restorasi lagi Diperbaiki lagi Api menep Kalau secara keseluruhan Si Bodi gak ada masalah Kalau dari Eksterior Bodi Ini gak ada masalah Cuman kayak lampu-lampu Kecah udah kusam Ini wajar Dan yang ini Yang tadi bro Yang tahun 2012 Keren banget ya Nah ini Tapi untuk L300 ini Belum ikut lelang Ini tahun 2019 Sengaja Plat nya saya tutup Memang supaya gak Kelihatan Oke next Kita lihat Unit yang di Belakang sini Nah unit yang di belakang sini Ini Toyota Avanza Ini Veloz Plat BK Warna putih Nomor lot 15 Tahun 2014 Dengan harga 100 juta pas Ini Veloz nih 100 juta pas Plat nya BK Warna putih Unitnya sih api loh bro Cuman kotor pemakaian aja ini Cuman kotor pemakaian Kalau kategori unitnya Masih lumayan bagus Kunci gak bro Gak ada kunci Veloz dia sudah pakai body kit ya Veloz Nah ini kan Avanza Veloz Dan next ke belakang Ini Ada APV Tahun 2011 Ini yang arena bro 60 juta ini Ini 60 juta APV ini Kondisinya cukup lumayan bagus Dia bedanya Kalau yang arena kan Dia untuk AC nya kan Sudah double blower Kalau yang belum arena Dia masih single Itu mas bro Itu mas bro Ini kondisi interiornya juga Masih bersih Ini mesin-mesinnya Boleh dilihat Ini Dia sudah Power window 60 juta rupiah Warna silver Dan standar pelaknya Emang kayak gini Bawaannya Ada sih Terus Honda Mobilio ini belum lelang Di belakangnya Kita lihat Yang Mitsubishi Grandis Ini Grandis Ini sudah lelang Sempat lelang berapa kali ya Grandis ini Nomor lot 4 Tahun 2008 Dengan harga 67 juta rupiah Warna silver Ini Grandis Pelaknya tipis bro Ini tongkrong anak muda banget Ini Pelaknya apa Nah api pelaknya bro Ini yang sebelah atasnya Tali ating semuanya Dan Di depannya ada Toyota Avanza Kita lihat nomor lotnya Kalau Avanza semua dia 1,3 Gak ada yang 1000 cc Walaupun generasi pertama Dan generasi kedua Tapi kalau Avanza ini Ada yang single blower Nomor lot 16 Tahun 2011 Dengan harga 75 juta rupiah 75 juta rupiah Pelak BA Ya Untuk kelengkapannya dia Lengkap dan unit ini juga jalan Bunyi Lumayan mulus Ini interiornya Ya seperti ini Standar mas Jan Head unitnya gak ada Kalau mas belum ngambil Otomatis harus Pasang head unit lagi Oke Ke depannya Ada Suzuki Karimun Ya Suzuki Karimun Nomor lot 12 Nomor lot 12 Tahun 2015 Dengan harga 68 juta Ini masih tinggi Dan di sebelahnya Ada Daxit Ini tipe yang CVT Ini 83 juta CVT ini Cuman dia Kayaknya nih Gak Gak connect lagi ya Depannya ini Terus Untuk Sampingnya itu Sudah penyok Kayak gitu Kalau peletnya Semuanya masih standar Bawaan dia semua Di sebelahnya lagi Nomor lot 17 Ini Pajeroot port Dengan Plat B Tahun 2014 Manual Dia Automatic 185 juta Warna putih Warna putih Tapi Untuk interiornya nih Covernya pada Blong semua nih bro Ini Ban-bannya Masih bawaan Mitsubishi ya Garang sih Sebetulnya sih Kita kelilingi 185 juta nih bro Dia tipe Matic Yang exit ya Ini tak kelilingi Sukur-sukur gak dikunci Disini dikunci sih Gak dikunci bro Ini minusnya Di dalamnya tuh Pada blong Semua bangkunya gak ada Tuh Yang terakhir Disini Ada Teyatsu Xenia Nomor lot 3 Tahun 2008 Dengan harga 42 juta rupiah 42 juta rupiah Ini 42 juta rupiah Dan Ini mas yang diukui Kemarin Selalu memesan ini ya Untuk Innova Yang luksuri Warna putih Sampai saat ini Dia belum keluar harganya Dia plat B A Emang diincar sih Sampai saat ini Belum keluar harganya Dan yang terakhir Ini Avanza Veloz Plat B Ini udah berapa kali lelang Sampai saat ini Belum terjual Nomor lot 10 Tahun 2012 Dengan harga 80 juta Ini Ini veloz bro 80 juta Tapi platnya plat B ya Seperti ini Seperti ini Satu kota Disini Alangkah baiknya Cek unit aja langsung Oke mas bro Thank you banget Atas kunjungannya Di channel youtube Otomotif.net Sampai jumpa di video berikutnya Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam otomotif Selalu Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya